Dorkas menjadi berkat melalui perbuatan baik Kisah para rasul 9 ayat 35-43 Ayat hafalan Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di sorga Matius 5 ayat 16 Anak-anak, pernahkah kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menginginkan kamu menerima berkat saja Tetapi ia juga menginginkan kamu bisa menjadi berkat untuk orang lain Seperti cerita tentang Dorkas Yang baik hati dan banyak sekali menolong orang lain Karena ia telah bertobat Merima Yesus di hatinya Ada yang tahu tentang ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini Suatu hari terjadi pembicaraan yang sangat serius di kota Yope Mereka membicarakan tentang Dorkas Ternyata ia sedang sakit Dan sepertinya dia tidak akan sembuh Kata mereka Waduh gimana ya Padahal Dorkas adalah wanita yang sangat baik Saya suka pergi ke rumahnya Saya juga suka mendengarkan dia berbicara tentang Yesus Dorkas ternyata dikenal sangat peduli pada orang miskin Ia adalah penjai terbaik di kota Yope Bahkan ia sering membuat pakaian dan baju Memberikannya kepada beberapa canda miskin yang membutuhkan Nah kedua wanita itu kembali bekerja Ada banyak yang harus mereka lakukan di hari itu Tetapi pertama-tama mereka ingin mendoakan Supaya Dorkas bisa sembuh kembali Nah beberapa hari kemudian Tersiarlah kabar Bahwa Dorkas telah meninggal karena sakit Wow orang-orang bergegas ke rumahnya Untuk melihat apakah benar demikian Hampir tidak percaya Beberapa wanita menangis dan sangat sedih Dan setelah jenazahnya dimandikan Kemudian mereka membawa jenazah Dorkas Ke sebuah kamar di lantai atas Tiba-tiba di tengah semua tangisan dan kesedihan mereka Seseorang teringat bahwa Petrus sedang ada di kota Lida dekat Yope Mereka memanggil Petrus Dan akhirnya Petrus datang dan melihat Memang banyak sekali orang yang menangis dan meratap Seluruh rumah penuh dengan teman-teman Dorkas Lalu Petrus dibawa ke ruang atas Banyak janda berkerumun di sekelilingnya Sambil menangis Dia memegang baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorkas Kemudian Petrus menyuruh mereka keluar Lalu ia berlutut dan berdoa Kemudian Petrus melihat ke arah mayat Dorkas dan berkata Dorkas bangunlah Wah Dorkas pun membuka matanya Wah Puji Tuhan Dorkas bisa hidup lagi Nah ketika Dorkas melihat Petrus Ia pun duduk Dan Petrus mengulurkan tangan kepadanya Dan menolong Dorkas supaya bangun dari tempat tidurnya Lalu dipanggilnya lah orang-orang percaya Serta para janda di rumah itu Untuk menemui Dorkas Semua orang percaya bersuka cita dan memuji Tuhan Wah Tuhan Yesus baik Puji Tuhan Mereka berseru memuji-muji Tuhan Dorkas sendiri juga kagum dengan apa yang telah terjadi Tentu saja kabar baik ini tersebar dengan cepat ke seluruh kota Dan Taukah anak-anak Melalui peristiwa ini Akhirnya Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Nah anak-anak Dorkas menjadi terang atau menjadi berkat untuk orang lain Melalui apa yang bisa ia lakukan Yaitu membuat pakaian untuk para janda miskin Melalui kebaikan dan peristiwa ajaib ini Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Tuhan Yesus juga mau Supaya kamu menjadi seperti Dorkas Menjadi berkat atau menjadi terang bagi orang lain Menjadi perbuatan baik Misalnya Membantu teman mengerjakan PR Menolong teman yang membutuhkan Membersihkan lingkungan sekitarmu Menolong orang tua menyelesaikan pekerjaan di rumah Dan masih banyak lagi Dengan demikian Kamu telah memuliakan Allah Seperti yang dikatakan Dalam ayat hafalan tadi Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di sorga Demikianlah cerita hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih.